Hiburannya, perempuan-perempuan desa, penhasrat birahimah, yah, gue tau sendiri, iya gak? Kok lu bisa bahasa Cina bukan Cina benteng gitu? Bisa dibilang begitu? Orang Cina benteng bisa bahasa Mandarin itu kayaknya diragukan ke Cina benteng gitu. Pa, kita tuh orang Cina ya? Keturunan Cina. Iya, tapi kok kita gak bisa ngomong Cina sih? Itu ngomong Cina? Cina? Bukan. Maksud ya, ya, ngomong Cina. Itu, Cina? Maksudnya itu bahasa Cina gitu loh. Oh, Cina. Tapi dari dulu gak begitu. Dari zaman Hongkong lu, Hongkong lu, kita orang emang gak bisa ngomong Cina. Bicara tawa tuh, Pa. Jangan ngapu orang Cina benteng aja. Ampun. Cok. Cok. Tunggu, tunggu, tunggu. Bisa apaan lu? Ini anak gue nanya nih, kenapa Cina benteng gak bisa ngomong bahasa Mandarin ya? Nggak. Nggak, lu berelah. Aku Cina tapi gak bisa ngomong Cina nih. Aku bingung juga ya, karena bikin bocah. Iya, udah. Lu coba, coba. Duduk, kayaknya dah duduk. Cok, ayo, jelaskan. 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 Lu minum dong gak nih? Kopi aja nih. Kopi, kopi, kopi. Kenapa, kenapa? Emang ada apa ya lu? Karena gue tiba-tiba tanya, itu Cina bukan? Iya. Kok kita gak bisa ngomong Cina? Gue cuman mikir, emang gue gak bisa ngomong Cina. Mbak Bikman, kok kayaknya gak bisa deh. Kalau bicara pasti ngajarin loh. Nggak tau ya kalau Hongkong gue ya. Kan begini, Can, ya. Lu kan tau kalau yang namanya orang Cina dulu datang ke Nusantara nih. Itu bilangnya Nusantara nih, ya kan. Kan pernah tau nih. Semuanya rata-rata lelaki. Lelaki. Perempuan lu gak ngikut. Ini cara dulur kita kan Cina. Iya, kita bicara flashback sejarah dong. Dulu kan kalau gak salah jatohnya, bukan jatoh. Datangnya pertama kali itu di Teluk Naga. Di Teluk Naga, di Desa Pangkalan. Yang sekarang Tanyung Burung tuh. Tanyung Burung kan itu kali tuh. Kalinya itu kan muaranya ke Tanyung Pasir tuh. Iya kan. Laut tuh. Nah itu dulunya kan ada Teluk tuh. Iya kan. Dulu perahu-perahu naga. Perahu-perahu berkepala naga. Terdampak di situ dari negeri Tiongkok. Banyak kan kan lelaki. Yang pada perlayar. Perempuan mah kagak. Oh lelaki semua tuh. Aduh iya kan kalau perempuan diajak-ajak meribut. Beribetin kok. Aduh dia kan punya penyakit bulanan tuh. Ntar ngambek di tengah laut. Itu berantem sama lelaki. Ditabung, dibuang ke laut. Ini gak bisa aja itu. Oh bisa ya. Nah kan lelaki semua tuh. Iya kan. Nah lelaki itu kan. Itu berapa-berapa? Oh banyak bro. Itu kan konon katanya itu kan ada ratusan kapal. Ratusan? Yang dipimpin oleh Laksamana Cengho. Nah ada yang terdampak ke sini. Yang sebagian ke Semarang, sebagian ke Tangerang. Berarti banyak banget ya. Iya yang di sini tuh dipimpin oleh Laksamana yang namanya Cengkilung. Oke. Kan lelaki semua tuh. Kan zaman sekarang mah gak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu, Kan kalau namanya dia berlayar sih gak di satu tempat. Kan pasti stay-nya lama. Kalau zaman sekarang mah lu ke Singapura juga. Cuman juga. Ya. Dua, tiga jam juga. Bisa pulang pagi. Pagi pagi, pulang sore. Iya gak? Kalau orang zaman dulu mah kakak. Begitu dia udah jampe. Nih ya di satu tempat gitu. Kan mau kakak mau ketinggal di situ. Menetap di situ. Nah. Karena semuanya lelaki. Kan mau lama dia harus berbaur di situ. Orang zaman dulu gak ada hiburan kan. Gak ada hiburan. Hiburannya apa? Zaman sekarang lu bisa ke mall. Bisa ke bioskop. Nonton. Handphone juga gak gajah. Handphone ngegablek. Gimana dulu. Hiburannya. Perempuan-perempuan desa. Wah. Perempuan lokal. Maaf nih. Maaf nih. Bukan mengeksploitasi perempuan nih. Iya. Karena dia udah lama gak ketemu bini. Penhasrat birahimah. Yah. Guto sendiri. Iya gak? Mau kagak mau. Kawin lah sama orang lokal. Orang pribumi. Oke. Orang tanggerang kan orang pribumi jaman dulu kan disebutnya bibi. Dipanggilnya bibi. Iya kan? Kan lu kalau beli kue. Bi. Beli kue bi. Bibi-bibi. Bibi tuh orang saja. Nah si bibi-bibi itu dikawinin sama orang Cina. Orang Cina dipanggilnya sengke. Ya bibi itu perempuan. Nah orang Cina itu panggilnya sengke. Makanya si bibi akhirnya dikawinin tuh masih sengke. Nah makanya disebutnya Cina bike. Makanya bibi bapanya sengke. Oh leluhur kita ini sengke nih sebenernya. Sengke dong. Sengke itu kan orang itu artinya apa ya? Tamu baru dateng. Baru dateng dari negeri Tiongkok. Nah si sengke kawin sama si Didi. Iya kan? Punya anak. Jadinya kayak gitu begini orang benteng. Putih kagak, hitam kagak. Belok kagak, sipit kagak. Nah kan lu nanya tadi kenapa gak bisa bahasa Cina? Lu ingat gak dibelajar di sekolah yang disebut dengan bahasa Ibu? Bahasa Ibu berarti bahasa yang diajarin sama Ibu. Ibu kita siapa? Bibi. Ngomongnya apa? Ngomong Indo. Terus kenapa bapaknya enggak ajarin. Bapaknya kerja nyari duit. Dia nyari duitnya apa juga waktu mereka dateng ke sini pertama kali itu? Kan ada yang bertani, ada yang berdagang. Kan begitu. Kan bapak emak sibuk pasti zaman dulu emak ngurusin anak, ngurusin rumah tangga. Kan begitu ceritanya. Nah karena anaknya itu bertemunya sama mamahnya, yang bibi yang orang lokal itu yang bisanya bahasa Indonesia, kan dia jadi bahasa Nusantara, bahasa Indonesia, bahasa Sunda lokal kalau di benteng. Iya gak? Bapaknya enggak jago ngajarin. Akhirnya kenapa? Kenapa orang Cina benteng itu enggak bisa bahasa Mandarin? Karena emaknya kebanyakan orang peribumi lokal. Mungkin dulu enggak ada ini ya, enggak ada me-time kayak gitu ya. We time, waktu bersama keluarga ya. Pagi udah pesawat. Pagi udah ngempanin bar. Iya gak? Enggak ada libur juga tuh ya. Kalau sekarang kan kita nih kayak, kayak lu nih, bapaknya nih pengamat Cina benteng. Pasti kan cerita kadang-kadang lu nih nih tradisi Cina benteng seperti ini. Ngajar-ngajar sedikit lah tentang Cina benteng. Gue fotografer, gue ngajarin anak gue cara motor seperti apa. Gitu-gini seperti apa. Aduh kan ibaratnya tradisi dan budaya emang gak perlu diajarin juga. Kan kita pelaku. Iya, iya. Kalau, ya hubungan keluargaan gitu. Sayangin mungkin dulu deneng moyang itu yang datang dari itu. Yang sengkir tadi itu. Ya, mungkin. Gak ngajarin juga bahasa yang dia pakai ya. Enggak terlalu banyak ya. Kalau dulu sih ada juga yang diajarin kan. Kan Gaman dulu kan ada sekolah-sekolah Cina. Di Tangerang nih. Ada sekolah Cina. Khusus bahasa Cina. Ada. Bahasa apa bahan? Sekolah yang diajarkan atau dimiliki oleh yayasan Cina. Yayasan Tionghoa. Lulah kan dia bahasa Cina. Iya, bahasa pengantarnya bahasa Khoi. Lu orang nyaman dulu bahasa Khoi. Bahasa Khoi. Khoi. Bukan. Bukan. Cuma. Cuma usaha lu ikan. Yang nias Khoi. Khoi. Khoi gitu kan. Cuma Khoi ya. Iya. Nah, dulu masih ada tuh yang pada bisa bahasa Cina, bahasa Mandarin gitu ya. Karena masih ada sekolahannya. Kalau sekarang mah, udah kagak hadapan. Jamannya order baru kan sekolah-sekolah itu juga kan. Di Brangos. Iya kan. Itu sama politik lah. Kagak juga. Kagak juga. Berarti kalau lu bisa bahasa Cina bukan Cina Benteng gitu? Bisa dibilang begitu. Orang Cina Benteng bisa bahasa Mandarin itu kayaknya diragukan ke Cina Benteng. Kecuali gila. Kuliah ya. Kayak adek gue nih. Adek gue. Adek gue sekolah ke Cina. Wah bisa bahasa Mandarin. Padahal lu di Cina. Udah di Cina. Beasiswa dia. Khusus belajar bahasa Mandarin itu apa? Belajar apa? Belajar bahasa Mandarin. Khusus belajar bahasa Mandarin. Dia bisa conversation Mandarin. Dia bisa. Walaupun ini Cina Benteng. Tapi karena dia belajar. Tapi sekarang juga kan banyak ya. Bahasa Mandarin. Banyak. Ya kan kau sendiri perkembangan zaman sekarang. Era globalisasi sekarang. Kau sendiri negara Tiongkok kan negara besar sekarang. Kan mau gak mau. Tuntutan zaman kita belajar bahasa Mandarin. Lagi tambah suwek kemarin. Dan bahasa Mandarin juga jadi bahasa internasional yang mungkin terang. Bisa dibilang bahasa internasional sekarang secara Inggris. Sebab itu. Karena ya karena kita mah ya. Udah lah. Udah gak ngerti. Udah gak mau belajar juga. Ya generasi-gerasi kita. Tapi di bawah kita ini banyak juga sih belajar. Kudu. Kudu ya. Karena kan tadi gue udah bilang. Kalau anak lo nanya. Kenapa sih kalau orang Cina benteng kebanyakan gak bisa bahasa Mandarin. Tadi yang gue bilang alasannya. Kan bahasa ibu. Kan ibu kita kebanyakan orang lokal ini. Itu yang pertama. Yang kedua. Sekolah-sekolah Tiongkok dulu ya. Yang bahasa pengantaran Cina tuh pernah diberangus bro. Jadi akhirnya los tuh. Diberangus sama? Itu politik. Politik zaman itu. Bukan kejajahan bukan ya? Bukan. Dulu kan waktu zaman Belanda itu kan ada dua sekolah besar ya. Ada sekolah Tiongkok atau sekolah Cina. Yang dikelola oleh yayasan kayak Tiongkok, Hwekwan. Dulu kalau lo kenal-kenal pacung, pahwa gitu ya. Itu udah lama tuh pahwa pacung itu ya? Udah lama itu. Gue pikir baru. Iya. Kalau ada sekolah Belanda gitu. Ada sekolah Belanda. Masuk kok. Masuk. Biasa belanja. Masuk kok pokoknya laris. Nah iklan lagi dulu. Tocok lah. Tapi emang kita coba. Bukan anak gue aja yang nanyain gue. Kadang-kadang kita juga dalam pergaulah nih ketemu-temu kita yang orang lumetan. Tapi juga heran. Cina. Lalu Cina tapi gak bisa bahasa main. Gak bisa Cina tuh ya. Gue mesti kasih tau juga ya. Bahwa ada. Ada. Kayak semacam. Kayak kelompok besar. Kan ada Tionghoa Tocok. Ada Tionghoa Peranaka. Kita masuk peranakan. Peranaka. Kalau yang Tionghoa Tocok itu. Orang yang berada. Orang Tionghoa yang berada di luar. Pulau Jawa. Dan masih. Memegang. Bahasa Ibu. Tapi bahasa Ibu mereka itu. Kayak. Dan hokian itu. Itu kan bahasa Ibu. Artinya bahasa. Karena dia masih keturunan. Yang belum begitu jauh kayak kita. Kalau kita kan orang Cina benteng. Meturunan. Ya buset. Sudah 7 turunan. 8 tanjapan. 15 tikungan. Udah. Kalau Koi tadi itu sama gak tuh? Koi kan berasa Mandarin. Dulu kan. Dulu kan yang tadi gue bilang. Orang-orang Cina zaman dulu. Belajar Koi. Belajar Mandarin. Beda ya dengan Kek dan hokian itu beda. Kek itu bahasa daerahnya orang di Cina bos. Oh pesisir kayak di sini itu. Bahasa Jawa. Bahasa Sunda. Bahasa Padang. Di Sona juga ada bahasa Kek. Bahasa Hokian. Di sini. Suku Sunda. Orang ngomongnya Sunda. Jawa. Suku Jawa. Suku Jawa. Suku Batak. Suku Cina Benteng. Ngomongnya. Gak bisa. Gak ada. Gak ada istilah bahasa Cina Benteng. Gak ada. Bahasa Cina Benteng itu aja dibuat-buat aja juga sih ya. Itu hanya. Kalau dibilang bahasa susah juga ya. Kenapa ya. Namanya bahasa kan udah ada grammar. Ya adaptasi dari. Adopsi sih. Memang adopsi ya. Memang adopsi dari beberapa bahasa dari Belakang. Ya suling main tuh gila. Iya. Oh boleh tau tuh Lorteng tuh dari bahasa. Lorteng kan lioteng. Lorteng. Oh gak Lorteng itu dari biasa apa? Gak tau ya. Sumpah sih. K.O. Pongki. Ya kan? Pongki lu bahasa? Iya. Hoki ya. Kok mau bagi hoki ya? Banyak bahasa. Boleh mungut. Biasanya Korsi. Itu bahasa Belanda. Asal kata dari Krosi. Bahasa itu kosa kata sih lebih tepatnya. Kosa kata itu diadopsi dari berbagai. Ya dari berbagai. Apa ya dari Cina. Ya dari. Belanda. Ya dari Inggris. Ambil dari Jawa juga. Tapi kita lebih sebutnya mungkin Cina Bike kan gitu ya. Atau. Iya kan dua tadi gue bilang Cina Bike. Maksudnya bibi. Maksudnya sengke. Maksudnya. 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 Iya iya. Maksudnya. Dan nanya sekarang. Maksudnya. 601. Maksudnya. Iya. Iya. R after. Jadi. besok turunan Tiongoma masih ada imlek itu harus mesti wajib wajib juga itu ada lagi sejarahnya tuh ada ada maknanya ada maknanya jadi latihkan nanti ya di baru-baru jadi lupa ngapal kita lanjut jadi